Kepsek buka suara soal aksi siswa SMP Baitur Rahman di Bandung pihak sekolah buka suara berkaitan insiden tersebut. Sekadar diketahui seorang siswa pria kelas 9 SMP Plus Baitur Rahman kecamatan Ujung Brum, Kota Bandung menjadi korban oleh rekannya. Kejadian di dalam kelas tersebut direkam kamera ponsel milik siswa lainnya. Kepala SMP Plus Baitur Rahman, Saifullah Abdul Muttalit menjelaskan peristiwa itu berlangsung pada Kamis 17 atau 11 sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, insiden di dalam kelas ini terjadi sewaktu pergantian mata pelajaran, mapel ketiga dan keempat. Kebetulan guru jam ketiga keluar sebentar, kata Saifullah di SMP Plus Baitur Rahman Sabtu 19 November 2022. Mengetahui gurunya keluar kelas sejumlah siswa pria menggelar sebuah permainan. Namun, menurut Saifullah, permainan yang dibuat siswanya itu kebablasan dan berujung kekerasan. Ketika itu anak-anak membuat game, korban menggunakan helm dipukul dari belakang. Kemudian menebak siapa si pemukul itu permainannya. Tapi lama-kelamaan bukan dengan tangan tapi dengan kaki salah seorang, siswa sampai tiga kali tendangan dengan kaki tutur Saifullah. Saifullah berjanji mengevaluasi secara internal buntut dari kejadian perundungan di lingkungan SMP Plus Baitur Rahman. Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Tentu ini menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengamanan pembelajaran di sini, tutur Saifullah. Terima kasih telah menonton!